Halo hai football lovers, jumpa lagi di channel Fairplay yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas perakiraan susunan pemain Arsenal dan Arteta bocorkan rahasia dibalik 9 kali laga tak terkawahkan. Arsenal dalam tren positif saat ini setelah kekalahan telak 0-5 dari Manchester City pada Agustus 2021. The Gunners terus melaju tanpa terkalahkan. Total sudah 9 pertandingan dijalani tim asuhan Mikael Arteta tersebut berakhir dengan kemenangan dan hasil imbang. Arsenal kini memiliki poin yang sama dengan Manchester United. The Gunners terpaut 6 poin dari Manchester City yang berada di peringkat kedua. Langkah Arsenal ini terus menjadi isyarat kebanggitan dari tim asuhan Mikael Arteta. Apa rahasia The Gunners yang perlahan mulai kembali ke posisi yang seharusnya? Malam ini Arsenal akan menjamu tim promosi Watford pada pekan ke-11 Liga Inggris atau Premier League. Mereka semua diharapkan untuk kembali bermain sejak pertama pada pertandingan akhir pekan ini. Dan Nuno Tavares bakal kembali mengisi pospek kiri seiring dengan penampilan kebilangnya Selam Kieran Terny absent. Terny sendiri sebenarnya sudah kembali berlatih penuh pada pekan ini. Namun tetap tidak diharapkan untuk langsung kembali ke susunan pemain utama. Granit Saka menjadi satu-satunya pesakitan yang absent. Sedangkan Martin Odega dan Nicholas Pepe berusaha untuk mencuri tempat di lini tengah yang nampaknya sudah bagus untuk Arteta. Gisco Monos dipecat di tengah musim dan Claudio Ranieri telah didatangkan untuk mengisi kursi manajerial. Sempat bagit dengan mengalahkan Everton 52 pada akhir bulan Oktober lalu usai dihantam Liverpool 0-5. The Hornets kembali menelan kekalahan usai diteguk 0-1 oleh Southampton. Banyak pemain yang tidak tersedia dalam squad sengjuru taktik asal Italia. Dengan yang terbaru adalah Ken Sema yang harus dicoret dari squad tim Nasuadia karena mengalami cedera. Namun Emmanuel Dennis sudah bisa dimainkan setelah menjalani sanksi larangan bertandingnya pekan lalu. Dia diharapkan untuk kembali ke susunan pemain utama dan sebagai imbasnya Jujo Hernandez disimpan di bangku cadangan. Joao Pedro tidak menjalani debutnya di musim ini dengan baik setelah ditarik keluar pada judah turun minum. Dan diperkirakan bakal didegradasi ke bangku cadangan pada akhir pekan ini. Berikut perakiraan susunan pemain Arsenal dengan formasi 4-2-3-1 diisi oleh Ramsdell, Tomiasu, White, Gabriel, Tavares, Partey, Logonga, Saka, Lacazette, Roe, dan Aubameyang. Dan Watford dengan formasi 4-4-1-1 diisi oleh Foster, Ngagia. Tros, Ekong, Jar Jar, Messina, Isar, Kucha, MC Soko, Dennis, Cleverly, dan King. Mikkel Arteta mengungkapkan rahasia dibalik performa epic Arsenal. Bagi saya juga harus mendefinisikan identitas kami itu adalah salah satu kata, yakni persatuan. Masa lalu yang kami miliki dalam beberapa bulan terakhir itu hanya satu, persatuan. Ucap Arteta dikutip dari situs resmi klub. Tanpa persatuan, Anda tidak dapat mencapai apa yang ingin kami capai. Persatuan berarti setiap orang yang bekerja di dalam organisasi. Itu cara kami bermain, cara kami mentransmisikan nilai-nilai kami, cara kami terhubung dengan penggemar kami, pemilik kami adalah semua orang. Seragam berpikir dengan cara yang sama, dengan tujuan yang sama, tanpa agenda individu, tanpa ego, hanya itu tujuan. Tegas Arteta Arsenal kini berada di jalur yang tepat, 9 laga tanpa kekalahan. Tapi Arteta masih jauh dari kata puas. Latih asal Spanyol itu akan menuntut dirinya dan para pemain untuk lebih baik lagi ke depannya. Apa yang saya tuntut adalah kami terus berkembang dan mendapatkan penampilan bagus yang akan membawa hasil bagus. Dan kami menjaga persatuan dan kebersamaan yang sama di sekitar squad. Kami juga bisa menularkan dalam pertandingan dan setiap hari dalam latihan. Jika kami melakukan itu, maka kami terus menjadi lebih baik. Tegas mantan asisten Pep Guardiola di Manchester City itu. Kita akan bahas prediksi Arsenal vs Watford Laga Arsenal vs Watford dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-11 itu akan berlangsung pada Minggu 7 November 2021. Tepatnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat di Emirates Stadium. Arsenal datang ke pertandingan ini bermudalkan dengan kemenangan 2-0 atas Leicester City saat melakoni partai tandang. Aaron Ramsdale sangat heroik dalam laga ini ketika menahan serangan sang tuan rumah. Namun Watford datang ke laga ini dengan kekalahan tipis 1-0 atas Southampton di markas sendiri. Kelupapak pertama G. Adams untuk Southampton memastikan kekalahan bagi Watford. Arsenal saat ini berada di beringkat 6 kelas mensementara dengan raihan 17 poin. Dan Watford berada di beringkat ke-16 dengan perolehan 10 poin. Kedua tim sudah bertemu 14 kali dengan Arsenal dan meraih 11 kemenangan. Dan Watford hanya meraih 2 kemenangan. Kedua tim juga pernah sekali bermain imbang. Terakhir kali kedua tim bertemu pada 26 Juli 2020 dengan kemenangan tipis Arsenal 3-2 atas Watford di Emirates Stadium. Geram Terny harus bersaing untuk pertandingan ini walaupun ada momar di pergelangan kaki. Granit Xhaka juga absen untuk laga ini. Namun, Nuno Tavares tampil menarik perhatian dengan penampilan enerjiknya saat Terny absen dan dapat mempertahankan posisinya saat Terny kembali dalam keadaan fit. Pierre-Emerick Aubameyang juga menyumbangkan 6 gol dari 5 pertandingan Liga Inggris dengan Watford. Dan juga akan berduet bersama Alexandre Lacazette. Sementara itu penyerang Watford, Ken Sema, baru-baru ini mengundurkan diri dari tugas internasional. Karena judi Raden tidak akan bermain dalam pertandingan ini. Tetapi Emmanuel Dennis kembali dari skorsing dan akan menggantikan cucu Hernandez. Peter Etebo dan Christian Kabasel akan tetap absen untuk sementara Watu. Tetapi Francisco Siralta dan Kiko Femini-nya diperkirakan memiliki peluang untuk bermain dalam pertandingan ini. Kedatangan Nicolas Enkoulu juga telah membangun kebugaran dan sekarang menjadi pilihan bagi Ranieri dan akan menjadi bagian dari squad inti. Prediksi Arsenal akan menggunakan formasi 4-4-2 dan Watford 4-2-3-1 untuk skor di prediksi 2-0 untuk kemenangan Arsenal. Laga menjemput Watford akan menjadi laga ke-100 Arteta sebagai pelatih Arsenal. Dan kemenangan tentu bakal membuat catatan itu menjadi sangat manis. Luar biasa dan perjalanan yang sangat besar, banyak yang telah terjadi. Tidak hanya di klub sepak bola, tetapi di seluruh dunia. Kata Arteta seperti dikutip dari situs resmi Arsenal. Itu jelas memiliki dampak besar dalam segala hal yang telah kami jalani dalam 2 tahun terakhir. Tetapi saya merasa sangat istimewa berada di tempat saya sekarang. Dan saya benar-benar menikmati kesempatan dan tantangan yang kami miliki di depan. Sambung Arteta Arteta sejauh ini juga punya catatan 55 kemenangan, 18 imbang, dan 26 kekalahan. Dia masih harus bekerja keras menguatkan fondasi Arsenal dan memperbarui semua pemahaman sepak bola. Sekarang adalah tentang momentum dan mencoba untuk mengambilnya dan menyelesaikan fondasi yang kami inginkan. Untuk memberi kami penampilan dan hasil, tetapi juga untuk membangun rasa persatuan yang dibangun di sekitar klub bersama semua orang. Pemain dan cara kami bermain. Saya pikir kita semua memperbarui setiap tahun seperti komputer manapun. Arteta mengungkapkan Memiliki pengalaman dalam sesuatu tidak berarti bahwa Anda telah mengalami semua hal yang bisa terjadi dalam perjalanan itu. Tetapi pasti ada beberapa hal penting yang telah terjadi. Beberapa tantangan dan lainnya indah untuk dilalui. Tetapi seperti yang saya katakan, saya sangat menikmati momen dan kesempatan yang ada di depan saya. Tegas Arteta Arteta sudah mempersembahkan satu gelar bergengsi untuk Arsenal, yakni piala FA pada musim 2019-2020. Ada pula gelar lainnya seperti Community Shield.